Rekan-rekan, saat ini kita sudah menginjak kepada hari kedua terkait dengan acara webinar yang dilaksanakan oleh Student Rihlah Indonesia. Bagi rekan-rekan yang belum mengenal terkait dengan Student Rihlah Indonesia, maka izinkan saya untuk mengenalkan terlebih dahulu sebentar, saya sebagai moderator, Ihsan Kamaludin, salah satu pegiat dari Student Rihlah Indonesia yang bergerak dalam, kami bergerak dalam bidang sejarah dan juga terkait dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Baik, dan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bersedia hadir di acara webinar kali ini. Pemateri kita sudah hadir juga, Pak Susi Yanto, yang akan memaparkan terkait dengan sejarah yang ada di Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Baik, teman-teman, bagi nanti teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan acara di webinar kali ini, terkait dengan Kerajaan Pajang dan juga Kerajaan Demak. Silakan, teman-teman, untuk menyiapkan pertanyaannya, dan nanti mungkin bisa dilangsungkan, atau boleh di kolom chat juga. Dan nanti untuk sertifikat sendiri, ada syarat-syarat tertentu yang harus teman-teman lakukan, atau nanti ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, sehingga nanti diharapkan sertifikat itu bukanlah sebagai sebuah simbol bahwa kita hadir, tetapi ilmunya dapat dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, tanpa panjang lebar, mungkin saya izin mengenalkan Bapak Dr. Susi Yanto M.A.G. Beliau adalah dosen Universitas Sultan Agung Semarang, dan salah satu pegiat sejarah. Jadi, Alhamdulillah, pada sore hari ini, kita sudah kedatangan salah satu pemateri yang sangat capable dalam bidangnya, dan akan memaparkan terkait dengan budaya Semarang Ramadan, masa Kesultanan Demak dan masa Kesultanan Pajang. Yang kita ketahui sendiri bahwa Demak merupakan salah satu dari kesultanan atau kerajaan yang paling terlama, lalu dilanjutkan oleh kepemerintahan dari Jakarta Tinggir itu sendiri. Nah, oleh karena itu, supaya tidak memperlama masa saya untuk berbicara, kita berikan saja kepada Bapak Susi Yanto untuk memaparkan seluruh materinya sekitar 45 menit atau sampai satu jam. Silahkan Bapak Susi Yanto untuk dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar ya? Ini entah kenapa ini tiba-tiba agak lambat ini. Terdengar Pak, terdengar dengan jelas, tapi memang videonya agak sedikit nge-freeze Pak. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini, kita dipertemukan oleh Allah SWT, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat, dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa bersama kita. Sampai pada kesempatan pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi oleh Allah dengan berbagai kenikmatan. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah itu, di dalamnya ada kenikmatan berupa hadirnya Islam dalam diri kita, kuatnya iman dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan kehadiran Islam dan iman ini akan membawa diri kita sampai pada derajat ketakwaan. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan itu, kita bisa mendapatkan posisi yang terbaik di hadapan Allah SWT. Yang kedua, salam serta solawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari Rasulullah senantiasa menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Tidak henti-hentinya kita terus berusaha untuk melakukan proses internalisasi. Terhadap nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh Rasulullah, kita berusaha untuk meladani agar nilai-nilai itu bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita jalankan sebagai kebiasaan baik yang selalu kita laksanakan. Dan mudah-mudahan kita terus bisa memotivasi diri kita agar kita terus berusaha hidup dalam kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau, Rasulullah SAW. Hari ini saya diminta untuk membicarakan terkait dengan kebudayaan di dua kesultanan, yaitu Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi terkait dengan bagaimana kedua kerajaan ini, jadi baik Kesultanan Demak maupun Pajat, menyambut Romadol. Oh iya, saya akan buka slide. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, ya. Jadi pertama, Pertama, pada bagian awal, kita akan membicarakan tentang sejarah berdirinya Demak. Dalam sejarah yang kita baca, dalam sejarah yang kita baca, Majapahit pada masa itu, yang seringkali dalam sejarah kita digambarkan sebagai sebuah kerajaan besar, sebagai sebuah imperium, ternyata pada akhirnya mengalami kekerobosan. Kekerobosan ini terjadi dalam banyak hal. Jadi diantaranya, kekerobosan ini diakibatkan persoalan politik yang membelit Majapahit itu sendiri, di mana putra-putra Majapahit pada saat itu mulai berbuat kekuasaan. Maka mau tidak mau, beberapa wilayah yang ada di bawah Majapahit, di mana wilayah-wilayah ini selama ini menjadi fasal dari Majapahit, Majapahit mulai perlahan-lahan, kemudian mulai memisahkan diri. Majapahit sendiri pada masa itu adalah sebuah kerajaan agraris. Jadi kerajaan ini bertopang pada pertanian. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang terletak di pedalaman. Pada masa itu, wilayah-wilayah yang ada di sekitar pantai, mulai mendapatkan kemajuan, karena wilayah-wilayah pantai ini biasanya mendapatkan memiliki pelabuhan-pelabuhan, di mana pelabuhan-pelabuhan ini banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang yang berasal dari mancanegara. Dari sana, maka wilayah-wilayah pantai ini kemudian melesat kemajuannya, berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah kerajaan Majapahit yang ada di pedalaman. Dari situ, maka Majapahit pada akhirnya, selain mengalami kekeroposan akibat perang saudara yang berlarut-larut, pada akhirnya mulai ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar laut. Jadi boleh dikatakan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah pantai, yang dekat dengan wilayah pantai, itu adalah kerajaan-kerajaan yang kemudian, atau kadipaten-kadipaten yang kemudian berkembang menjadi sebuah, jadi berkembang menjadi sebuah kota besar. Dan pada akhirnya, mereka satu persatu mulai memisahkan diri. Kita perlu membahas tentang demak ini, dan saya kira sangat penting sekali. Karena terakhir ini ada beberapa isu yang seringkali muncul dalam wacana sejarah yang dikaitkan demak dalam hubungannya dengan Majapahit. Jadi diantaranya, ada sebagian kalangan yang saat ini memiliki jiwa yang terpengaruh dengan nativisme. Jadi yang dimaksud dengan nativisme itu adalah upaya untuk membangkitkan ingatan-ingatan masa lalu. Tetapi dalam hal ini, nativisme yang berkembang itu saat ini diarahkan dalam tanda kutip untuk memarjinalkan peran Islam. Beberapa kalangan yang terpengaruh oleh nativisme ini, mereka seringkali melontarkan gagasan di mana Majapahit ini adalah kerajaan yang pernah menghancurkan Majapahit. Jadi pada saat Majapahit mengalami kekeroposan sedemikian rupa, maka penentu akhir dari Majapahit itu di sana dikatakan sebagai kerajaan demak. Kemudian ada beberapa cerita yang berasal dari tradisi yang seringkali digunakan untuk memperkuat argumentasi dari pendapat ini. Jadi misalnya kita bisa menemukan dalam babat Tanah Jawa, jadi di sana diceritakan bahwa raja yang pertama dari Kasultanan Demak, yaitu Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah, atau seringkali dikenal dengan nama Raden Patah. Beliau dikatakan sebagai putra dari Brawijaya yang kelima. Jadi Brawijaya yang kelima atau Prabu Kertabumi ini diriwayatkan dalam beberapa naskah ini menikah dengan seorang putri Cina. Jadi putri Cina ini bernama Siubanji. Jadi dari pernikahan itu maka kemudian lahir seorang anak. Dan anak ini kemudian diberi nama Raden Hasan, yang pada masa berikutnya kemudian dikenal sebagai Raden Patah. Kemudian ada juga cerita yang lain, dan cerita-cerita ini adalah cerita-cerita yang seringkali digunakan untuk mengolok-olok Islam. Jadi salah satunya adalah Serat Darmogandul, di mana di dalamnya Islam di demikian rupa, para wali itu kemudian dibahasakan sebagai walian. Jadi kata wali ini kan seringkali diidentikan dengan pendirian demak. Mereka kemudian diidentikan sebagai walikan, atau dalam bahasa Jawa artinya adalah kebalikan. Jadi kalau para wali yang ada di kalah masyarakat Jawa ini, jadi dalam tradisi atau ingatan mereka itu seringkali digambarkan sebagai tokoh yang suci, tokoh yang luar biasa, dan seterusnya, justru dalam Serat Darmogandul itu mereka dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki budi yang kotor. Jadi menurut Serat Darmogandul itu di sana digambarkan bahwa Raden Patah itu kemudian menyerang ayahnya sendiri, yaitu Brawijaya yang kelima atau Prabu Kertabumin. Untuk apa Raden Patah ini menyerang ayahnya sendiri agar dia bisa mendirikan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan demak. Cerita semacam ini tentu saja cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi cerita yang berasal dari Serat Darmogandul ini sejatinya adalah cerita yang sebelumnya berasal dari turunan naskah yang lain, yaitu Serat Babat Kediri. Nah, dalam Babat Kediri itu sendiri, boleh dikatakan penulisannya itu tidak memenuhi standar ilmiah sama sekali. Jadi pada saat itu, ada seorang gubernur Belanda yang bertugas di sekitar daerah Kediri. Jadi karena dia ini adalah penguasa baru, maka dia ingin mengetahui sejarah dari wilayah kekuasaannya. Dia kemudian meminta kepada orang-orang setempat yang dianggap memiliki pengetahuan tentang sejarah Kediri, agar mereka menceritakan bagaimana kronologi atau perjalanan kekuasaan yang berlangsung di sekitar Kediri. Nah, rupanya orang yang diajak bicara ini rupanya memiliki logika mistika. Jadi cara berpikirnya itu masih mistis mitologis. Karena itu dia kemudian melakukan upacara atau ritual mediumisasi. Jadi mendatangkan bangsa jin yang bernama Butolo Coyo. Nah, dari hasil mediumisasi ini, atau hasil dari spiritasi ini, kemudian dihasilkan satu naskah. Jadi konon jin itu kemudian bercerita setelah masuk ke dalam tubuh medium, kemudian hasil cerita itu dituliskan, dan hasil tulisan itu kemudian disebut sebagai serat babat Kediri. Serat babat Kediri inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menuduh bahwa Demak pada saat itu melakukan serangan terhadap Majapahit. Bahwa Ratin Patah sebagai seorang putra dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya yang kelima, dia sudah berbuat durhaka dengan mencelakai ayahnya sendiri. Nah, cerita-cerita semacam ini tentu perlu diluruskan, karena tidak didasarkan pada cerita sejarah yang nyata. Jadi hanya mengandalkan mediumisasi atau spiritasi itu. Jadi ini adalah Sultan yang pertama. Jadi Ratin Patah ini kemudian jadi Sultan yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Adipati Yunus. Siapakah Adipati Yunus, Pak? Dimulai... Di sana dididik personil-personil militer yang memiliki pengetahuan tentang keagama. Di sana juga dididik para ulama, juga dididik para da'i. Jadi dari pondok pesantren ini, maka sumber daya manusia kemudian diperoleh oleh kerajaan. Dalam rangka untuk mengembangkan kerajaannya, sekaligus mengembangkan dakwah ke segenap wilayah yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, para santri juga dikondisikan untuk melakukan tugas-tugas belajar. Misalnya ada beberapa santri yang pernah digambarkan, mereka kemudian dikirim ke Mekah, kemudian setelah itu mereka kembali ke tanah air, kemudian mereka juga mendirikan pesantren lagi di tanah air. Jadi di antaranya misalnya ada seorang putra yang berasal dari bumi Demak pada saat itu, jadi dia bernama Joko Samudro. Jadi Joko Samudro ini atau kemudian dikenal sebagai Sunan Giri. Jadi pada saat itu dia sempat dikirim ke Demak. Sebelumnya dia dikirim ke Samudra Pase. Jadi Samudra Pase sebenarnya saat itu sudah tidak ada. Jadi ini adalah bekas wilayah dari Samudra Pase. Baru pada masa berikutnya dia kemudian dikirim ke Mekah untuk mendalami Islam, sambil melaksanakan haji. Setelah dia kembali ke tanah air, maka dia kemudian menjadi salah seorang ulama, dan dia memiliki pesantrennya sendiri. Demikian juga dilakukan proses pendidikan untuk anak usia dini. Dan pendidikan untuk anak usia dini ini dirancang dalam bentuk pendidikan yang menyenangkan. Biasanya menggunakan lagu-lagu dolanan. Dan lagu-lagu dolanan ini di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan yang bisa diambil hikmahnya. Jadi selain mereka bisa menyenangkan dirinya, dalam kesempatan yang lain mereka juga bisa belajar hikmah dari lagu itu sendiri. Selain itu, jadi di Kerajaan Demak ini juga dikembangkan beberapa jenis kesenian. Jadi diantaranya misalnya ada seni suara yang dikembangkan. Jadi kalau kita melihat pada masa Hindu, salah satu karya sastra yang cukup terkenal pada masa Hindu, termasuk diantaranya pada masa Majapahit, saat itu masih berkembang sastra kekawin. Jadi sastra kekawin ini adalah sastra yang masih terikat dengan berbagai aturan. Di antaranya adalah aturan berupa guru lagu, guru gotro, dan guru wilangan. Jadi lagu ini sangat terpaut sekali dengan keaturan. Maka pada masa Islam sudah mulai berkembang, para wali pun kemudian dianggap sebagai tokoh yang menciptakan tembang-tembang yang juga diikat dengan aturan-aturan yang sama. Jadi misalnya aturan itu berupa guru wilangan. Jadi setiap suku kata yang ada dalam satu larik tembang, itu biasanya sudah miliki hitungan tersendiri. Kemudian ada guru lagu. Guru lagu itu adalah huruf terakhir yang harus ada dalam setiap satu larik tembang. Kemudian ada guru gotro. Jadi guru gotro itu adalah jumlah dari larik yang ada dalam satu lagu. Jadi di situ lagu-lagu itu kemudian diatur sendikan rupa. Di antara lagu yang dalam tradisi Jawa dianggap sebagai ciptaan dari wali Songo, itu adalah lagu mocopat. Jadi mocopat itu artinya membacanya empat-empat. Lagu mocopat itu sendiri sebenarnya adalah lagu-lagu yang memiliki filosofi yang sangat tinggi. Jadi tembang mocopat yang berjumlah 11 itu menggambarkan tentang perjalanan hidup manusia. Mulai dari sejak dia berada di alam arwah sampai dia mengalami kematian. Jadi lagu yang pertama adalah lagu Mas Kumambang. Lagu Mas Kumambang ini menggambarkan ketika manusia pada saat itu masih berada di alam arwah. Dia mendapatkan perjanjian dari Allah SWT. Kemudian lagu Mas Kumambang ini dilanjutkan dengan Mijil. Mijil itu artinya kelahiran. Jadi pada saat itu manusia kemudian dilahirkan ke dunia. Dia kemudian mendapatkan tugas sebagai seorang abdi. Dia mendapatkan tugas sebagai khalifah til'ak. Kemudian dilanjutkan dengan tembang sinom. Jadi tembang sinom ini menggambarkan manusia dalam usia ketika dia masih muda. Jadi pada saat itu dia masih dalam masa pencarian. Dia berusaha untuk menemukan jati dirinya. Dia berusaha untuk menikmati masa mudanya. Kemudian setelah tembang sinom, dilanjutkan dengan tembang kinanti. Jadi kinanti ini artinya digandek. Jadi pada saat itu dia sudah mulai dibimbing sedemikian rupa. Agar dia mulai memahami ilmu-ilmu yang layak untuk dia pelajari. Agar mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Baru kemudian dia masuk dalam... Dan kinanti ini kemudian dilanjutkan dengan Asmorondono. Yaitu ketika dia sudah mulai beranjak dari remaja menuju ke dewasaannya. Dia mulai menyukai lawan jenis. Sampai kemudian dia masuk ke tembang gambuh yang menggambarkan tentang pernikahan. Jadi gambuh itu artinya akrab. Kemudian baru dia masuk ke tembang dandang gulo. Jadi dandang gulo ini menggambarkan keindahan yang dirasakan dalam kehidupan. Merasakan manisnya kehidupan. Merasakan kemakmuran. Merasakan kesejahteraan. Baru setelah itu dia masuk ke fase durmo. Jadi durmo itu diartikan mundurlimo atau diartikan dharma. Yang maknanya adalah sodakoh. Jadi pada saat masuk ke fase durmo ini. Jadi seorang anak manusia itu harus mulai meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka mulai membelakangi dunia. Mereka mulai banyak mengeluarkan sodakoh. Mereka mulai banyak melakukan amaliyah-amaliyah. Baik ibadah maupun muamalah. Baru kemudian masuk ke fase pangkur. Jadi pangkur itu artinya membelakangi. Jadi dia mulai berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya sedemikian rupa. Sampai mendapatkan kesempurnaan hidup. Sampai dia masuk ke fase megatruh. Jadi megatruh itu artinya dia mulai dicerekan dari ruhnya. Jadi dia mengalami kematian. Dan pada akhirnya masuk ke fase tembang pucung. Pucung itu pocong. Jadi ketika mati maka dia kemudian dipocong. Jadi ini adalah fase ketika manusia mengalami kematian. Maka berakhirlah kehidupan manusia di dunia. Selain itu, jadi aspek yang lain yang seringkali dibicarakan. Sebagai aspek kebudayaan yang berasal dari era temak. Dan kemudian juga dikembangkan di era pajam. Dan juga era-era setelahnya. Termasuk era dinasti Mataram. Itu selalu dikaitkan dengan penciptaan wayang. Jadi konon beberapa wali. Di antaranya adalah Sunan Kalijogo. Dianggap sebagai pihak yang sudah membuat inisiasi. Untuk menggunakan cerita yang berasal dari India. Yaitu cerita yang berasal dari Ramayana maupun Mahabharata. Digunakan sebagai media dakwah. Mereka kemudian menciptakan boneka-boneka wayang. Yang dibuat dari kulit kerbau. Boneka-boneka wayang ini menggunakan gaya penggambaran. Yang tidak lagi mirip dengan makhluk hidup. Karena dalam Islam diakini. Jadi ada sebuah hadis yang melarang untuk menggambar makhluk hidup. Karena itu maka bentuk wayang yang ada pada masa Islam ini berbeda sekali. Dengan bentuk-bentuk wayang yang seringkali kita temukan dalam reliep-reliep yang ada di Candi. Jadi di bangunan Candi itu seringkali kita menemukan. Ada cerita-cerita wayang yang mendapatkan inspirasi baik dari Ramayana maupun Mahabharata. Bentuk-bentuknya itu digambarkan secara realistis. Tapi berbeda dengan wayang Jawa. Jadi wayang Jawa itu digambarkan sudah distilisasi sedemikian rupa. Jadi memiliki gaya sedemikian rupa sehingga tidak lagi mirip dengan gambaran makhluk hidup. Kemudian aspek kebudayaan yang lain yang bisa kita lihat itu diantaranya adalah aspek tata kota. Jadi tata kota yang ada di Jawa itu biasanya selalu terdiri dari empat had. Yang pertama adalah istana, kemudian yang kedua adalah alun-alun, kemudian ada beringin kembar. Atau kalau di demak itu berupa dua pohon pinak. Kemudian ada masjid agung. Masjid agung biasanya terletak di sebelah barat alun-alun. Jadi masjid agung ini digunakan manusia untuk menghadap kepada robnya, untuk menghadap kepada ilahnya. Kemudian alun-alun itu sebagai tempat berkumpulnya rak. Rakyat dari berbagai warna. Jadi tempat berkumpulnya rakyat dari berbagai warna. Kemudian di sebelah selatan, dari alun-alun itu berdiri kota praja atau kerajaan. Jadi di sini adalah kekuasaan politik. Kemudian di sekitar alun-alun itu biasanya juga berdiri sebuah pasar. Jadi di situ tata kota dari kerajaan-kerajaan Islamnya dari Jawa sudah memadukan berbagai aspek. Baik aspek politik, kemudian aspek keagamaan, sekaligus aspek ekonomi. Dan biasanya, jadi dalam tata kota istana yang ada di Jawa itu juga dilengkapi dengan pengadilan. Jadi jika masyarakat ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, maka mereka bisa mengakses itu di pengadilan. Jadi di pengadilan itulah maka mereka bisa mendapatkan keadilan. Akan tetapi, keberadaan pengadilan di Tanah Jawa itu nampaknya gitu ya. Jadi pengadilan secara mandiri yang dilaksanakan di satu kantor tersendiri, itu nampaknya baru dilaksanakan pada masa setelah dinasti Mataram. Jadi di masa demak ini, jadi pengadilan masih diselenggarakan di Serambi Masjid. Jadi pengadilan yang ada di Serambi Masjid ini, kemudian dikenal sebagai pengadilan Surambi. Jadi pengadilan Surambi ini masih berjalan, bahkan pada masa Kerajaan Kartosuro, jadi sebagai pelanjut dari Kerajaan Mataram, jadi Mataram Kartosuro, itu kemudian terbelah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Ngayub Jokarto. Dua kerajaan ini pernah menyusun kitab undang-undang yang disebut sebagai Kitab Angger-Angger. Dan dengan menggunakan Kitab Angger-Angger ini, maka kemudian mereka berusaha untuk menegakkan hukum Islam di Tanah Jawa. Jadi Kitab Angger-Angger ini adalah kitab yang disusun berdasarkan enam kitab fikih yang berasal dari Mahdab Syafi'i. Kebudayaan. Selain itu, dalam bangunan yang ada di Jawa, termasuk simbol-simbol ini nanti bisa kita temukan dalam bangunan Masjid Demak. Jadi bangunan dari Masjid Demak pada masa itu. Jadi misalnya, saya mengambil satu contoh saja. Di sini ada sebuah umpak, dan saya tunjukkan fotonya juga di sini. Jadi umpak ini di sana dihiasi dengan sejumlah ornamen. Tapi ornamen-ornamen yang ada di sini bukan sekedar ornamen biasa. Tapi ornamen ini sejatinya adalah bentuk stilisasi dari kaligrafi Arab. Jadi kalau kita baca dari umpak bangunan ini, umpak itu landasan atau fondasi. Biasanya digunakan sebagai fondasi dari tiang, tiang masjid. Jadi kalau panjenengan nanti atau saudara-saudara nanti berkunjung ke Masjid Demak, Anda akan menemukan umpak ini berada di Serambi Masjid. Jadi umpak ini sebenarnya adalah bentuk stilisasi. Jadi ornamennya adalah bentuk stilisasi dari kata Muhammad. Jadi dari kata Muhammad. Selain itu nanti di tiang, kita juga menemukan ada stilisasi dari huruf Arab yang lain. Yaitu kata Muhammad Rasulullah. Jadi kata Muhammad yang kemudian dipadukan dengan kata Rasul, kemudian pada bagian puncaknya itu kemudian diberi buah waluh. Jadi buah waluh ini mewakili kata Allah. Jadi dari situ maka kemudian terbaca Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Jadi kalau panjenengan nanti bisa menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kraton Demak, maka silahkan nanti Anda periksa, silahkan Anda cermati. Jadi Anda akan menemukan beberapa simbol ini ada. Jadi masyarakat Jawa di masa lampau, mereka memang berusaha untuk menyimbolkan segala sesuatu. agar ingatan yang berkaitan dengan keislaman itu bukan hanya terjaga dalam amaliyah mereka, tetapi juga masuk merasuk ke dalam alam pikiran mereka melalui simbol-simbol yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan ini denah Kraton yang tadi saya ceritakan. Kemudian berikutnya, kita akan mulai membicarakan tentang tradisi-tradisi apa saja yang berlangsung di Kerajaan Demak maupun di Kerajaan Pajang pada masa itu. Salah satu tradisi yang dikenal di dua kerajaan ini adalah tradisi Megengan. Tradisi Megengan ini adalah salah satu tradisi yang dikenal hampir di seluruh Pulau Jawa. Meskipun nanti bentuk dari tradisi Megengan ini bisa berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi kata Megeng ini sebenarnya adalah terjemahan dari kata siam atau soum. Jadi kata puasa yang ada, yang kita kenal hari ini. Jadi kata puasa yang kita kenal hari ini, itu sebenarnya berasal dari kata siam atau soum, yang artinya adalah menahan diri. Jadi menahan hawa nafsu kita terkait dengan makan, minum, berhubungan seksual, dan seterusnya. Nah kata siam atau soum ini, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, maka kemudian kita temukan salah satu terjemahannya adalah kata Megeng. Jadi kalau misalnya kita mengatakan Megeng nafas, artinya kita menahan nafas. Kalau kita Megeng mangan, maka berarti menahan diri dari makan, dan seterusnya. Nah di situ, maka kata Megeng itu kemudian digunakan sebagai kata. Jadi kata Megeng ini kemudian digunakan untuk sebagai atribut, untuk satu proses kebudayaan, satu produk kebudayaan dalam rangka menyambut Romadon. Jadi pada saat menyambut Romadon, masyarakat Jawa pada saat itu kemudian melakukan beberapa acara. Jadi terutama di Demak, saat itu biasanya dilakukan pawe. Jadi pawe ini biasanya mengarah makanan yang bisa dimakan. Jadi sebenarnya tradisi pawe semacam ini adalah tradisi yang sudah berasal dari masa Hindu. Jadi arah-arahkan pawe yang bawa makanan semacam ini, karena yang dibawa adalah sesaji, biasanya tidak boleh dimakan. Nah pada masa Islam, jadi pawe semacam ini biasanya makanannya boleh dimakan. Dan makanan ini biasanya nanti di akhir acara akan dibagikan kepada rakyat yang mengikuti acara tersebut. Selain itu, dalam tradisi Megengan, juga ada komponen yang lain yang dilakukan, yaitu ziarah kubur. Jadi kalau yang pertama tadi, jadi mereka berusaha untuk menyambut Romadon ini dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Jadi mereka menyambut datangnya tamu agung, karena itu, karena ini adalah tamu agung, maka sambutan mereka itu biasanya dilakukan dengan meriah. Acara ini dimulai dengan pemukulan beduk di Masjid Agung, baru kemudian dilanjutkan dengan pawe. Selain itu, jadi acara Megengan ini juga dilakukan dengan melakukan ziarah kubur. Pada masa sebelumnya, di era Hindu, dikenal adanya tradisi Nyadran. Jadi tradisi Nyadran ini juga tradisi yang berkaitan dengan kematian. Jadi biasanya tradisi Nyadran ini dilaksanakan pada bulan Serodot. Nah, tradisi ini kemudian di-take over. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Syakban. Jadi dilakukan pada bulan Syakban. Kenapa ziarah kubur ini dilaksanakan? Jadi ziarah kubur itu dilakukan dalam rangka untuk dikrol maut. Jadi harapannya ketika mereka mengingat kematian, maka semakin tumbuh keimanan dalam diri mereka, dengan tumbuhnya keimanan itu, maka mereka semakin mantap, mereka semakin memiliki kesiapan untuk menghadapi Romadon. Selain itu, jadi dalam bulan Syakban ini biasanya juga dilakukan berbagai sodakoh, atau selamatan. Jadi selamatan di kalangan masyarakat Jawa ini, konon itu ya, kalau kita membaca dari bukunya Bapak Muhammad Solihin, T.A. Muhammad Solihin, jadi selamatan ini sebenarnya adalah satu tradisi yang diperoleh masyarakat Jawa dari Persia. Jadi tradisi ini dikenal dengan tradisi kanduri. Jadi tradisi kanduri itu adalah tradisi yang dilaksanakan oleh para ulama sunni di Persia pada masa klasik. Dalam tradisi ini, orang-orang diajak berkumpul untuk makan bersama, kemudian setelah itu ada seorang ulama yang berdoa. Jadi ada seorang ulama yang berdoa sebelum upacara ini diselenggarakan. Jadi ini adalah upacara selamatan. Jadi ini komponennya. Nah, dalam selamatan ini biasanya ada tiga komponen pokok. Dan tiga komponen pokok ini juga ada dalam upacara megengen, jadi dalam pawai megengen ini. Jadi komponen pokok dari selamatan itu terdiri dari tiga. Tiga hal. Dan masing-masing memiliki simbolisasi tersendiri. Jadi memiliki filosofi tersendiri. Jadi yang pertama adalah kue apem. Jadi kue apem ini adalah kue yang dibuat dari beras. Jadi kue apem ini melambangkan permintaan atau permohonan maaf kepada Allah s.w.t. Jadi harapannya setelah dia meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia pun akan mendapatkan maaf dari penciptanya. Jadi dikalahan masyarakat Jawa, di masa lampau, meminta maaf itu bukan sekedar tradisi ketika idul fitri. Tetapi minta maaf itu adalah tradisi yang juga sudah dilaksanakan bahkan sejak sebelum puasa dilakukan. Jadi sebelum masuk Ramadan, mereka sudah minta maaf. Nah, permintaan maaf ini kemudian disimbolisasikan dengan kue apem. Kemudian yang kedua, jadi komponen yang kedua yang juga dihadirkan adalah tebu. Jadi tebu ini melambangkan antepeng kalbu. Jadi antepeng kalbu yang dimaksud adalah kemantapan hati. Jadi seseorang yang ingin memasuki Madrasah Romadun, mereka sudah harus memiliki kemantapan hati terlebih dahulu. Jadi kemantapan hati ini nanti akan berguna. Ketika mereka menghadapi bagaimana laparnya kondisi yang dia hadapi, jadi bagaimana hausnya melaksanakan puasa, kemudian bagaimana deritanya ketika melaksanakan puasa itu selama 30 hari. Jadi harapannya dengan adanya kemantapan kalbu ini, maka pada akhir Ramadan, tujuan dari pelaksanaan puasa Ramadan itu betul-betul tercatat. Apa tujuannya? Mereka mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga adalah pisang raja. Jadi pisang raja ini adalah simbol dari kemakmuran, simbol dari kemuliaan, dan juga simbol dari kesejahteraan. Jadi harapannya melalui prosesi selamatan yang dilaksanakan, maka seseorang yang sudah berhasil melalui Madrasah Romadun, maka dia akan memperoleh kemakmuran, kesejahteraan. Jadi mengalami kemakmuran dan sekaligus kesejahteraan. Nah tradisi megenggan, sebagaimana yang dilaksanakan di demak ini, juga dilaksanakan di pajak. Akan tetapi bentuk pelaksanaan dari tradisi selamatan yang ada di pajak, itu lebih ke arah kenduri. Dengan komponen utama diantaranya menghadirkan sego atau nasi. Jadi nasi itu nanti dibentuk dalam wujud tumpeng, ada yang dibentuk dalam wujud ambeng. Kalau ambeng itu seperti tumpeng, tapi puncaknya tidak lancip. Kemudian juga dengan menggunakan kue apem. Dan kue apem ini sendiri merupakan makanan yang elit pada masa era Kesultanan Pajak. Jadi tradisi yang pertama adalah tradisi megenggan. Selain itu juga ada tradisi lain yang berkembang, yaitu tradisi dandangan. Tradisi dandangan ini adalah tradisi yang berkembang di Kudus. Kenapa kita membicarakan dandangan ini? Padahal ini terjadi di Kudus. Jadi Kudus pada masa itu juga merupakan salah satu wilayah dari Kesultanan Jemaat. Jadi tradisi ini mirip dengan tradisi yang kita buka hari ini. Jadi setiap kali tidak memulai Ramadan, kita biasanya menonton TV terlebih dahulu untuk melihat pengumuman pemerintah. Jadi apakah satu syawal itu akan jatuh hari ini, atau besok pagi, atau besok itu ya. Nah tradisi yang sama ternyata juga terjadi di Kota Kudus. Jadi tradisi ini awalnya berasal dari kebiasaan dari kaum santri. Mereka biasanya berkumpul di depan Masjid Kudus. Jadi masjid yang terkenal memiliki menara yang sangat unik gitu ya, yang kita kenal sebagai Menara Kudus itu. Jadi mereka berkumpul di sana untuk mendengarkan pengumuman yang berasal dari Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ini selain beliau adalah seorang ulama, beliau juga dikenal sebagai ahli falak, jadi ahli perhitungan. Jadi beliulah yang, jadi di Kerajaan Jemaat itu beliulah yang selalu menghitung. Jadi kapan jatuhnya satu Ramadan. Nah beliau kemudian, ketika sudah menemukan gitu ya, jadi ketika beliau sudah berhasil merumuskan, jadi satu Ramadan itu jatuh hari apa, maka beliau kemudian akan mengumumkan kepada para santri yang berkumpul di sana. Jadi pada saat dilakukan acara dandangan ini, biasanya beduk, jadi ketika gitu ya, ketika Masjid Menara Kudus melaksanakan acara dandangan ini, biasanya beduk itu akan ditabuh sebanyak dua kali. Jadi tabuhan beduk yang pertama kali, itu biasanya dilakukan pada siang hari. dalam rangka untuk mengumpulkan masyarakat. Jadi agar mereka nanti berkumpul di sekitar masjid. Kemudian tabuh yang kedua, itu dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi kalau sudah ditabuh sebanyak dua kali, maka berarti malam itulah. Jadi satu Ramadan benar-benar dimulai. Karena satu Ramadan itu kan dimulai dari maghrib. Dimulai dari maghrib. Jadi malam hari itu juga, maka Sunan Kudus beserta dengan masyarakat, itu kemudian melaksanakan sholat taraweh. Dan acara dandangan ini, biasanya juga dihadiri oleh para pembesar yang berasal dari Kerajaan Bermak. Termasuk Sultan Trenggono, kemudian Aryo Penangsang sendiri, juga diketahui pernah mengikuti acara dandangan ini. Akan tetapi, acara dandangan yang saat ini berlangsung di Kudus, itu sudah berbeda dengan acara dandangan yang dikembangkan pada masa kini. Kalau pada masa kini, acara dandangan itu sudah berubah menjadi festival budaya. Di situ kemudian ada beberapa pertunjukan kebudayaan dan juga diiringi dengan kira perbanan. Jadi sekarang sudah mirip dengan fawe. Jadi berbeda sekali dengan masa lampau, di mana acara dandangan ini merupakan acara di mana masyarakat menunggu pengumuman kapan datangnya satu Ramadan. Kemudian tradisi berikutnya, yang berkembang di Kesultanan Demak adalah tradisi Malem Selikuran. Atau seringkali tradisi ini juga disebut sebagai tradisi Maleman. Jadi tradisi ini adalah tradisi yang diperuntukkan untuk menyambut 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita disunahkan untuk melakukan ektikaf. Jadi berada di masjid dengan melakukan sholat taraweh, memperbanyak tadarus, kemudian berdikir, bersolawat, dan juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Hal semacam ini juga sudah dilakukan sejak era demak. Jadi boleh dikatakan, jadi tradisi ini adalah tradisi dimulainya perburuan Laila Tulgodar. Jadi masyarakat Jawa di Masa Lampo, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi untuk melakukan peribadatan. Jadi mereka ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, sudah mulai berkumpul di masjid untuk melakukan ektikaf. Jadi biasanya ketika mereka melaksanakan ektikaf, mereka kemudian melaksanakan ibadah-ibadah itu di masjid secara mandiri. Kecuali tentu saja untuk sholat tarawehnya. Karena sholat taraweh dilakukan secara terjamaah. Jadi untuk kegiatan seperti pikir, sholat, kemudian tadarus, dan seterusnya, itu biasanya dilakukan secara pribadi. Jadi napsi-napsi. Jadi baru pada sekitar tahun 1950-an, jadi kegiatan ini kemudian dikoordinir oleh takmir masjid. Jadi mereka yang ikut pikir, maka pikir itu kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Demikian juga sholat dan juga bentuk-bentuk ibadah yang lain, termasuk tadarus di dalamnya. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan pada malam selikuran. Tradisi malam selikuran ini adalah tradisi yang bukan hanya berkembang di temak, tetapi juga di wilayah-wilayah Jawa secara umum. Akan tetapi bentuknya berbeda-beda. Jadi misalnya di beberapa wilayah Jawa yang lain, di antara mereka ada yang kemudian menyambut 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan melaksanakan kenduri. Jadi setiap orang, mereka akan membawa makanan. Jadi mereka akan menyiapkan makanan mereka sendiri. Makanan itu kemudian dibawa ke rumah perangkat desa setempat. Kemudian di tempat perangkat desa setempat itu kemudian makanan itu dimakan. Setelah sebelumnya mereka berdoa secara bersama-sama. Jadi nanti dikumpulkan menjadi satu, baru kemudian dibagikan kembali. Dan mereka itu kemudian melakukan doa bersama. Jadi harapannya agar Ramadan yang tinggal 10 hari terakhir itu, mereka bisa mendapatkan keberuntungan. Mereka akan bisa mendapatkan keutamaan. Jadi ini adalah salah satu tradisi yang berkembang bukan hanya di tempat, tetapi juga berkembang di wilayah-wilayah Jawa yang lain. Termasuk di antaranya adalah di wilayah Pajang. Dan juga kerajaan-kerajaan pada masa berikutnya, termasuk wilayah Mataram. Kemudian tradisi yang berikutnya adalah tradisi syawalan. Tradisi syawalan ini adalah tradisi yang secara khusus hanya dilaksanakan di Kasultanan Demak saja. Jadi tradisi syawalan ini seringkali juga disebut sebagai tradisi selamatan laut. Atau pada masa sekarang, seringkali dibahasakan sebagai sedekah laut. Dibahasakan sebagai sedekah laut. Pada masa Kesultanan Demak, tradisi selamatan ini diselenggarakan di Pantai Moron Demak. Kemudian Pantai Mbonang dan Pantai Onggojoyo yang ada di Wedung. Jadi mereka itu kemudian membawa makanan, dan makanan itu kemudian dimakan di tepi atau tengah laut. Sebagaimana kita ketahui, jadi kerajaan Demak ini adalah kerajaan maritim. Jadi kerajaan ini adalah kerajaan yang memiliki banyak pelabuhan. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan di mana perekonomiannya sangat ditunjang oleh hasil yang berasal dari laut. Karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, mereka kemudian mengadakan pesta makan di tengah laut ini. Dengan harapan, jadi mereka nanti bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah jika suasana tepat. Jadi mereka mata pencariannya berada di laut, mereka kemudian meminta Allah ketika berada di laut. Tradisi ini sebenarnya bukan tradisi yang awalnya berasal dari Islam itu sendiri. Jadi boleh dikatakan, tradisi ini boleh jadi merupakan tradisi warisan dari masa Hindu. Jadi pada masa Hindu, jadi di Pulau Jawa itu banyak berkembang tradisi yang dianut oleh kalangan yang menganut Tantrismo. Jadi biasanya mereka ketika melakukan tradisi tertentu, jadi tradisi itu adalah tradisi melarung kepala kerbau di tengah laut pada masa itu, dan orang-orang yang menganut Tantri ini, Tantrismo ini, mereka melakukan itu dalam rangka untuk tolak balak. Dan mereka juga membawa berbagai sesaji. Tetapi sesaji yang mereka bawa itu biasanya tidak dimakan. Kenapa? Karena sesaji itu diperuntukkan bagi dewa-dewa atau penguasa-penguasa laut. Karena itu mereka tidak diperbolehkan untuk memakannya. Pada saat Islam mulai berkembang di Jawa, ada beberapa perubahan yang kemudian dilakukan. Di antaranya terkait dengan cara pandang terhadap makanan, dan cara pandang terhadap ritual yang mereka lakukan. Yang pertama terkait dengan makanan. Jadi makanan yang dimakan dalam pesta yang dilakukan di tepi laut itu, mereka kemudian mengkonsumsinya biasa saja. Mereka tidak menganggap itu sebagai sesaji. Meskipun nanti juga bisa kita saksikan, ada beberapa penduduk itu yang di antara mereka itu ada juga yang masih melarungkan sesaji. Jadi mereka membuat miniatur kapal. Kemudian di miniatur kapal itu mereka kemudian menaruh kepala kambing, dan kemudian dilarung. Ada juga sebagian dari masyarakat kita yang masih melakukan hal itu. Nah, perahu-perahu ini biasanya nanti akan dihias dengan beberapa hiasan, di antaranya janur, kemudian sarung, sarung atau bebet, kemudian ada jari, kemudian buah-buahan, dan seterusnya. Nah, masing-masing benda yang digunakan sebagai penghias ini sebenarnya ada simbolisasinya. Di antaranya misalnya ketika mereka menggunakan janur. Jadi janur ini bermakna sejanin nur. Jadi pada saat itu mereka adalah orang-orang yang sudah melaksanakan puasa selama 29 atau 30 hari. Jadi pada saat bulan Ramadan. Mereka berharap betul bahwa diri mereka itu sudah mendapatkan cahaya yang berasal dari Allah. Karena puasa yang mereka lakukan. Jadi janur itu sejanin nur, yang artinya adalah turunnya cahaya kepada diri mereka. Jadi ini adalah rangkaian dari kegiatan syawalan yang dilakukan di Kesultanan Demak. Dan kegiatan ini masih berlangsung sampai hari ini. Hanya saja ada perbedaan yang cukup mendasar, antara syawalan yang terjadi hari ini dengan syawalan yang terjadi pada masa Kesultanan Demak. Karena hari ini kegiatan syawalan itu sudah mendapatkan ACC dari pemerintah setempat dan digunakan sebagai salah satu daya tarik wisata, maka kegiatan ini selain melakukan kegiatan selamatan, itu juga diperkaya dengan berbagai lomba. Jadi lomba-lomba itu nanti diharapkan bisa memeriahkan suasana, sehingga akan datang lebih banyak turis untuk berkunjung menyaksikannya. Jadi ini adalah tradisi syawalan. Tradisi syawalan semacam ini tentu saja juga berlaku di wilayah-wilayah yang lain dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemudian tradisi yang lain yang tentu tidak boleh kita lupakan adalah tradisi bakdo kupat. Jadi tradisi bakdo kupat. Atau seringkali disebut sebagai bakdo cilik. Atau lebaran kecil. Jadi lebaran kupat atau lebaran kecil. Jadi bakdo kupat ini sebenarnya adalah satu tradisi yang dilaksanakan setelah masyarakat Jawa melaksanakan puasa enam hari. Jadi melakukan puasa enam hari pada bulan syawal. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa enam hari pada bulan syawal, maka dia seperti puasa dahar. Jadi puasa dahar itu adalah puasa selama satu tahun. Jadi setelah puasa selama satu bulan Ramadan, kemudian ditambahkan enam hari, kata Rasulullah, maka dia seperti berpuasa selama satu tahun. Nah pada masa itu, puasa yang dilaksanakan, jadi karena masyarakat Jawa ini masih dalam suasana hangat setelah Ramadan, mereka diharapkan gitu ya. Setelah bulan Ramadan, mereka kemudian melaksanakan puasa selama enam hari. Jadi tanggal satu syawal, mereka diharamkan untuk berpuasa. Jadi ini termasuk hari yang diharamkan. Karena itu maka mereka mulai berpuasa pada tanggal dua syawal. Jadi tanggal dua syawal dan berakhir pada tanggal tujuh syawal. Jadi bakdokupat itu dilaksanakan pada hari ketujuh bulan syawal. Ada dua komponen yang penting, ada dua komponen yang penting, yang ada dalam bakdokupat itu. Jadi yang pertama adalah kupat itu sendiri. Atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai ketupat. Kata kupat ini merupakan singkatan dari, jadi konon ini merupakan kerotoboso itu ya, kalau dalam bahasa Jawa. Jadi kerotoboso itu semacam singkatan yang memiliki makna tertentu. Jadi semacam singkatan itu ya, yang memiliki makna tertentu. Jadi kata kupat ini berasal dari kata ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Jadi dalam tradisi yang dilaksanakan selama bulan syawal, biasanya antara satu orang dengan orang yang lain, jadi mereka kemudian saling meminta maaf antara satu dengan yang lain. Harapannya mereka mendapatkan ampunan dari manusia, setelah saling mengakui kekeliruan, mereka juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah lepet. Jadi lepet. Jadi saya kira lepet ini juga salah satu jenis makanan yang dikenal oleh bukan hanya masyarakat Jawa, tapi juga oleh masyarakat Sunda. Jadi lepet ini berasal dari kata silap kang rapet. Jadi silap yang kang rapet. Jadi harapannya setelah itu mereka berusaha untuk merapatkan jiwa, agar jiwa itu tidak lagi melakukan kekeliruan. Jadi setelah mereka bertobat kepada Allah, setelah mereka meminta maaf kepada sesama manusia, kekeliruan-kekeliruan yang sudah terjadi pada masa sebelumnya, harapannya tidak akan terulang kembali. Jadi di sini maka kemudian disimbolkan dengan menggunakan makanan yang bernama lepet. Jadi di sini saya menggunakan dua gambar. Ada dua gambar yang saya tampilkan di sini. Jadi ada gambar kupat. Jadi ini adalah makanan yang berupa kupat. Tapi saya yakin mudah-mudahan ketika saya menampilkan makanan ini, Anda tidak merasa tergiyur. Insya Allah sebentar lagi kita berbuka. Apalagi kupat yang saya tampilkan gambarnya di sini, daun janurnya masih berwarna kuning. Artinya belum dimasak. Dan saya yakin Anda tidak tertarik dengan makanan yang belum dimasak. Sementara ini adalah bentuk dari lepet. Jadi lepet di Jawa itu ada yang dibungkus dengan menggunakan daun janur juga, atau daun kelapa muda. Ada juga yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Jadi kalau di Jawa itu makanan yang dibungkus daun, yang berasal dari beras, itu ada beberapa. Yang pertama adalah lontong. Kalau lontong itu biasanya bahannya adalah beras. Kemudian yang kedua adalah lepet itu sendiri. Kalau lepet itu biasanya dibuat dari beras ketan, kemudian di dalamnya dicampuri dengan kacang merah. Kemudian ada lemper. Kalau lemper itu biasanya adalah mencadang api, tapi itu dicampur dengan sayur atau daging, dan seterusnya. Nah, makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang biasanya digunakan sebagai hidangan pada hari Bakdokupat ini. Jadi mereka menyambut gembira, datangnya lebaran kecil. Jadi lebaran kecil itu adalah lebaran karena mereka sudah selesai melaksanakan puasa enam hari syawal. Jadi kalau lebaran yang besar, itu mereka rayakan karena sudah selesai melaksanakan puasa selama bulan Ramadan. Sementara Bakdokupat ini merupakan perayaan setelah mereka selesai melaksanakan puasa enam hari pada bulan syawal. Nah, tradisi Bakdokupat itu sampai hari ini masih berkembang di kalahan masyarakat Jawa secara keseluruhan. Hanya saja tradisi ini tidak lagi diikuti dengan tradisi berkuasa. Tidak lagi diikuti dengan sunnah berkuasa. Setiap orang di kalahan masyarakat Jawa seringkali pada hari Bakdokupat itu mereka menyediakan opor yang dilengkapi dengan upad dan seterusnya. Tapi itu bukan sebagai penanda bahwa mereka sudah melaksanakan puasa enam hari syawal. Nah, di sini saya kira ada satu kemunduran dari tradisi yang kita memiliki sampai hari ini terkait dengan persoalan sunnah kuasa enam hari syawal ini. Saya kira itu. Jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, monggo kita melaksanakan diskusi. Barangkali ada beberapa hal yang perlu atau bisa kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. yang telah memaparkan terkait dengan materinya sangat banyak dan sangat juga ini sistematis ya Bapak Susianto. Terkait dengan Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang sendiri. Sudah ada yang bertanya terkait dengan materi dari Bapak sendiri. Ini Bapak Amin Tohari, ini banyak sekali pertanyaannya ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Wak. Ada tujuh pertanyaan. Tapi mungkin Pak Amin Tohari jika berkenan, silakan untuk dipilih salah satu yang paling Bapak merasa bahwa itu paling penting untuk dijawab. dan kalaupun bisa Pak Amin untuk diinikan saja ya, langsung diutarakan mungkin Pak Amin. Baik, Pak Amin Tohari, apakah hadir? Masih menyimak? Saya jawab yang pertama dulu ya. Baik, baik, silakan. Jadi siapa sebenarnya sebut tinggir itu? Kalau kita melihat dalam negara kertagama, jadi negara kertagama ini adalah kitab yang dikarang oleh Mpu Prapanca. Jadi Mpu Prapanca ini salah seorang penganut agama Buddha yang ada di wilayah Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk. Jadi kata kota Pajang ini ternyata merupakan salah satu. Jadi Pajang itu ternyata sudah ada dalam kitab negara kertagama. Dan di dalamnya, dan Prabu Hayam Wuruk, beliau pernah mengunjungi Pajang itu satu kali. Kalau Pajang ini kemudian dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk, yang dikatakan di sana bahwa Raja Hayam Wuruk ini adalah raja terbesar dari kerajaan Majapahit pada masa itu. Maka mestinya Pajang ini memiliki makna tertentu bagi Majapahit. Tapi sejauh mana makna dari keberadaan Pajang ini ternyata tidak terkuat dalam sejarah. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa putra, ada satu putra. Jadi putra dari Majapahit itu yang kemudian mendapatkan wilayah Perdikan. Dan wilayah Perdikan ini kemudian dikenal sebagai wilayah kemudian dikenal sebagai wilayah Pengging. Di sana ada seorang tokoh yang merupakan putra dari Majapahit yang bernama Prabu Andoyoningrat. Atau Pangeran Andoyoningrat. Pangeran Andoyoningrat ini kemudian memiliki keturunan. Dan di antara keturunannya ada yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Kebu Kenongo. Ki Ageng Kebu Kenongo ini, Ki Ageng Kebu Kenongo, suatu ketika beliau dianggap melakukan makar terhadap Kesultanan Demak. Dan karena itu, maka Sunan Kudus itu kemudian, jadi Sunan Kudus pada masa itu adalah seorang panglima dari Kerajaan Demak, itu kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Ki Ageng Pengging ini. Ki Ageng Pengging memiliki seorang putra. Jadi, sebagaimana sudah saya ceritakan di awal, jadi putra dari Ki Ageng Pengging ini bernama Ratin Mas Karepet. Jadi, konon Ratin Mas Karepet ini lahir dalam suasana hujan dan petir. Kemudian ketika lahir itu dari wajahnya, dari seri wajahnya itu dikatakan miliki cahaya, yang seperti kelebatan. Dalam bahasa Jawa itu disebut sebagai Karepet. Nah, pada masa berikutnya, setelah kematian dari Ki Ageng Pengging, karena dihukum mati oleh Kesultanan Demak ini, beliau kemudian menitipkan putranya kepada Ki Ageng Pinggir. Karena itu, maka, jadi dalam hal ini mungkin gitu ya, mungkin kalau kita melihat suasana perpolitikan pada masa itu, itu sekaligus untuk menyelamatkan keluarga. Karena itu, maka putranya itu kemudian dititipkan kepada pihak lain. Nah, sejak saat itulah, maka Mas Karepet ini kemudian lebih dikenal sebagai Joko Tinggir. Joko Tinggir ini pada masa mudanya, itu kemudian berguru kepada beberapa orang. Jadi, di antaranya beliau berguru kepada Ki Ageng Seloh, beliau juga berguru kepada Sunan Kalijobo, beliau juga berguru kepada anak dari Ki Ageng Seloh, yang bernama Ki Ageng Enis. Jadi, sebenarnya nama beliau itu adalah Ki Ageng Anis, akan tetapi karena lidah Jawa, maka kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Enis. Jadi, Ki Ageng Enis ini pada masa berikutnya, sebelum kerajaan Pajan berdiri, beliau kemudian pindah ke Pengging, tetapi pada masa berikutnya, kemudian beliau tinggal di Kota Laweyan. Jadi, Kota Laweyan itu kalau saat ini berada di sekitar makam haji, agak ke timur di Surakarta. Dan di sana, kemudian beliau sempat bertemu dengan Ki Ageng Beluk. Jadi, Ki Ageng Beluk itu adalah penganut dari tradisi Hindu. Jadi, beliau adalah seorang Hindu yang memiliki sebuah mandala, atau memiliki sebuah tempat pribadata. Yang pada akhirnya, Ki Ageng Beluk ini berhasil diislamkan. Nah, pada saat itulah, maka kemudian Raden Mas Karepet ini kemudian berguru kepada Ki Ageng Enis. Nah, setelah beranjak dewasa, Joko Tingkir ini rupanya justru kemudian diterima sebagai tamtama di Kesultanan Demak. Jadi, dia diterima sebagai tamtama. Dia sempat diusir dari Kerajaan Demak, tapi dengan berbagai cara, kemudian beliau diakui kembali sebagai penggawa di Kerajaan Demak. Bahkan pada masa berikutnya, dia kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari Sultan Trenggono. Jadi, inilah profil dari Joko Tingkir. Lantas siapakah Aryo Penangsang itu? Jadi, Aryo Penangsang itu beliau adalah putra dari Pangeran Sekar. Jadi, begitu Raden Patah wafat, beliau sebenarnya memiliki beberapa orang putra. Jadi, diantaranya adalah Pangeran Sekar, kemudian yang kedua adalah Pangeran Trenggono. Akan tetapi yang diangkat sebagai raja pada masa itu, karena memang awalnya, jadi bentuk Kesultanan Demak itu tidak mewariskan kerajaan pada anaknya, tetapi diwariskan kepada orang yang tepat, meskipun pada masa berikutnya kemudian bergeser. Jadi, sejarah pada masa berikutnya bergeser. Kerajaan itu kemudian diserahkan kepada Adipati Yunus. Jadi, Adipati Yunus yang tadi kita gambarkan berasal dari Jepara. Jadi, Adipati Yunus sendiri merupakan putra dari seorang da'i yang berasal dari Persia, yaitu Muhammad Yunus. Nah, setelah Adipati Yunus wafat, karena beliau tidak memiliki putra, maka kemudian kerajaan itu diserahkan kepada keluarga kerajaan. Nah, di situ kemudian terjadi sengketa antara Pangeran Sekar dengan Pangeran Trenggono. Jadi, terjadi sengketa antara keduanya, dan buntut dari sengketa itu, itu kemudian berlangsung dengan terjadinya pembunuhan terhadap Pangeran Sekar, yang dilakukan oleh Pangeran Prawoto. Pangeran Prawoto adalah putra dari Pangeran Trenggono, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Trenggono. Nah, karena Pangeran Sekar itu kemudian terbunuh, maka akhirnya yang berkuasa adalah Sultan Trenggono. Nah, anak dari Pangeran Sekar kemudian melakukan balas dendam. Nah, anak dari Pangeran Sekar inilah yang kita kenal sebagai Aryo Penangsa. Kenapa kemudian Kota Demak itu dipindahkan ke Pajak? Karena memang sejak awal, jadi tanah perdikan yang dimiliki oleh Joko Tingkir itu berada di Pajak. Jadi, pada masa itu, Pangeran, jadi salah satu Pangeran yang berada di Demak, jadi Pangeran yang berada di Demak, jadi pasca kekuasaan dari Prawoto, itu karena Demak itu semakin melemah, maka akhirnya beberapa pihak yang berasal dari kalahan Demak itu kemudian memberikan dukungan kepada, jadi setelah pembunuhan Sunan Prawoto yang dilakukan oleh Aryo Penangsa, jadi beberapa kalahan dari Demak ini kemudian menyerahkan kerajaan itu kepada, kepada Joko Tingkir. Jadi di antaranya, jadi di antaranya nanti bisa kita temukan misalnya adalah Ratu Kalinyamat. Jadi Ratu Kalinyamat ini adalah salah satu adik dari Sunan Prawoto. Beliau kemudian menyerahkan ini kepada Joko Tingkir. Karena itu, maka kerajaan itu kemudian dipindahkan ke Pajak. Jadi saya kira jawaban saya semacam itu, monggo silahkan jika ada feedback. Kalau terkait dengan Twitter dan seterusnya, saya kira saya tidak perlu menjawabnya. Baik, terima kasih Bapak Susianto. Baik bagi rekan-rekan semua yang kami harapkan untuk dapat mengenalkan diri juga di kolom chat, nanti di situ bisa disebutkan nama dan juga asal daerah atau komunitas, sehingga nanti kita bisa bersilaturahmi mungkin. Di sini fokus kami bersama dengan, terima kasih juga atas kehadiran Bapak Susianto juga, fokus kami di sini juga ingin, kami bermimpi untuk dapat membahas seluruh sejarah di Nusantara ini. Jadi mungkin untuk bulan ini atau untuk bulan Ramadan ini, kami berfokus untuk di Pulau Jawa, tapi mungkin nanti di daerah teman-teman yang belum dibahas, kami harapkan dapat bisa membahas itu, teman-teman semua. Baik, dan rekan-rekan semua, jika ada yang ingin bertanya, silakan kami persilahkan antara satu sampai dua pertanyaan kembali. Kami harapkan dapat dibuka melalui atau ditanyakan melalui audio, teman-teman, atau dibicarakan langsung. Silakan mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya, atau boleh, kalaupun mau di kolom chat bagi rekan-rekan yang lain, atau, ya, siapa? Ada yang membuka mic-nya tadi? Oke. Mungkin Pak Susianto untuk satu pertanyaan. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit teoretikal, ya. Tapi di sini Bapak Susianto sendiri menjelaskan terkait dengan tadi bahwa banyak penyelewengan atau banyak penyesatan bukti sejarah, ya Pak, ya. Nah, bagaimana sejarawan sendiri, khususnya komunitas sejarawan muslim itu sendiri, berusaha untuk meluruskan kembali hal-hal yang menyeleweng tersebut, dan signifikansinya sebesar apa sih, Pak, terkait dengan upaya tersebut? Terima kasih, Pak. Jadi di bagian awal, gitu ya. Di bagian awal saya tadi bercerita bahwa selama ini, gitu ya, jadi sejarah demak itu sudah dihitamkan sedemikian upah oleh berbagai kalangan. Salah satunya tadi saya menyebutkan ada satu naskah, dan kebetulan naskah ini dulu menjadi tesis S2 saya, yaitu naskah Stratdarmogandl. Jadi naskah ini adalah naskah yang ditulis pada tanggal 2 Desember tahun 1900. Naskah ini adalah naskah yang ketika saya teliti, ternyata mengandung dukungan terhadap misionarisme yang dilakukan di Tanah Jawa. Jadi boleh dikatakan naskah ini sebenarnya adalah naskah yang menganjurkan kegiatan kristenisasi dilakukan di Pulau Jawa. Jadi pada saat itu memang situasi penulisan naskah ini adalah situasi di mana Pulau Jawa itu sebesar melakukan perang Jawa. Jadi perang Jawa yang dikomandui oleh Pangiran Tipon Goro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Belanda kemudian untuk mengatasi agar umat Islam tidak melakukan perlawanan yang begitu besar, yang memberikan derita kerugian begitu luar biasa terhadap kerajaan Belanda, maka kemudian membentuk satu lembaga di Surakarta. Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama Lembaga Bahasa Jawa. Institut Furde Javanista, jadi kantor Lembaga Bahasa Jawa. Apa tugas dari lembaga ini? Jadi lembaga ini adalah lembaga yang berusaha untuk mengorek kembali naskah-naskah yang berasal dari era Hindu, untuk dibangkitkan kembali sedemikian rupa. Kenapa hal ini dilakukan? Harapannya masyarakat Jawa ketika mereka ingin mengurek kembali, jati diri mereka, mereka akan kembali kepada naskah-naskah yang berasal dari era Hindu itu, mereka kemudian mendapatkan spirit dari sana, mereka dengan itu kemudian membangun kebudayaan pada masanya. Jadi selain itu, Belanda juga kemudian mengarang, jadi mengarang naskah-naskah yang baru. Dan naskah-naskah yang baru itu secara umum, itu kemudian diseleksi sedemikian rupa, naskah-naskah itu ketika memperlihatkan keislaman, maka keislaman yang ditampilkan itu adalah keislaman yang sudah mengalami dekadensi sedemikian rupa. Dan mereka itu kemudian lebih banyak menggunakan budaya-budaya alternatif. Jadi budaya-budaya alternatif. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Belanda melalui Institut Kurde Javanistal inilah, yang pada masa berikutnya oleh Pak Nastir, itu digambarkan sebagai kegiatan nativisasi. Jadi nativisasi itu adalah usaha untuk menghidupkan budaya-budaya lama, dipilih sedemikian rupa, dan digunakan untuk menghadapi Islam. Nah, dari situ, maka diantara berbagai naskah yang kemudian diangkat sedemikian rupa, itu adalah naskah Serat Babat Kediri. Jadi naskah ini adalah naskah yang ditulis oleh Raden Ngabey Purbo Wijoyo, kemudian diteruskan oleh Raden Ngabey Mangun Wijoyo. Jadi kedua tokoh ini adalah tokoh yang ditugaskan oleh salah satu penguasa Belanda, yang saat itu memerintah di Kediri. Jadi yang bernama Ronkel. yang bernama Ronkel. Nah, naskah ini ternyata merupakan naskah yang memang sejak awal dikendaki oleh Institut Purudan Jawa Nistat. Jadi naskah ini memiliki kesinambungan dengan misi yang mereka emban. Karena itu, maka naskah ini kemudian diperkenalkan sedemikian rupa. Dan banyak naskah Jawa yang akhirnya terpengaruh dengan keberadaan naskah ini. Bahkan kalau saudara-saudara nanti membaca dalam sejarah nasional Indonesia yang ditulis oleh Marwati Junut Puspo Negoro dan Nugroho Noto Susanto. Jadi buku SNI ini merupakan buku standar yang digunakan untuk mempelajari sejarah Indonesia saat ini. Jadi kalau misalnya ada orang luar negeri ingin belajar sejarah Indonesia, maka buku yang direkomendasikan pertama untuk dibaca adalah buku ini. Jadi sebanyak enam jilid. Nah, dalam salah satu jilidnya, kalau tidak salah itu jilid yang ketiga, ketika membicarakan tentang sejarah demak, maka salah satu yang kemudian disebutkan di dalamnya adalah seradarmogandulin. Jadi salah satu karya sastra yang sangat anti-Islam. Jadi di situ kemudian digambarkan bahwa Raden Patah itu anak yang kurang ajar. Karena adanya pengaruh dari seradarmogandulin itu, ada beberapa ungkapan yang ada di kalangan masyarakat Jawa. Ketika mereka menggambarkan tentang anak yang terhaka kepada orang tuanya, itu seringkali menggunakan ungkapan kapatah. Dari bocahiku ojo kepatah. Jadi anak itu jangan seperti kapatah. Kapatah yang dimaksud itu adalah seperti Raden Patah. Karena Raden Patah itu digambarkan sebagai seorang raja yang sudah melakukan kedurhakaan terhadap orang tuanya. Jadi bahkan hal semacam ini juga hidup di kalangan tradisi Jawa. Dalam rangka untuk menghitamkan nama besar dari Raden Patah itu sendiri. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, tentu saja kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah berkaitan dengan kebudayaan ini. Dalam rangka untuk memperlihatkan bahwa Islam itu sebenarnya adalah jiwa yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Jadi di masa lampau, ketika masyarakat Jawa itu mengungkapkan dengan ungkapan wong Jawa hilang Jawa. Jadi orang Jawa yang kehilangan Jawanya. Yang dimaksud itu adalah orang Jawa yang kehilangan Islam. Kenapa? Ketika orang Jawa itu kemudian murtad, dia berpindah kepada agama yang lain, atau dia kemudian tidak mengakui Islam, maka dia kemudian digambarkan sudah kehilangan rasa kejawaannya. Karena Jawa dan Islam itu memang sudah menyatu padu sedemikian eratnya. Dan kita melihat perkembangan yang terjadi hari ini. Jadi ungkapan ini justru kemudian digunakan secara terbalik. Jadi paradoks sekali dengan apa yang terjadi di masa lampau. Justru hari ini, ketika ada orang yang mengatakan wong Jawa hilang Jawa ini, itu justru yang ditunjuk itu adalah umat Islam. Karena umat Islam itu kemudian mendapatkan atribut-atribut yang lain. Jadi mereka kemudian diatributi ke Arab-arapan dan seterusnya. Yang sejatinya itu sebenarnya adalah upaya untuk menyingkirkan Islam dari kehidupan masyarakat Jawa itu sendiri. Karena itu mau tidak mau, kita harus membangun tradisi keilmuan kita dalam hal ini. Kita harus mulai mengkaji berbagai naskah-naskah yang ada. Dan kita nanti bisa, kita nanti akan menemukan bahwa ternyata naskah-naskah Jawa yang tersimpan di berbagai keraton yang ada di Jawa, baik di Surakarta maupun di Yogyakarta. Jadi naskah-naskah itu adalah naskah-naskah yang mayoritas bernafas Islam. Boleh dikatakan lebih dari 90% naskah itu adalah naskah Islam. Dan itulah jiwa Jawa yang sesungguh. Jiwa Jawa yang sesungguhnya. Jadi ketika kita bisa mengangkat itu, jadi mengangkat semua naskah itu, maka kita bisa memperlihatkan bahwa jiwa yang dimiliki atau spirit yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, itu sejatinya bersumber dari konsep Islam. Sebagai satu contoh saja, misalnya masyarakat Jawa itu dikenal sebagai masyarakat yang menggemari laku tirakat. Menggemari laku tirakat. Apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan tirakat? Yang pertama, mereka itu kemudian tidak tidur selama malam hari. Jadi mereka melek pada malam hari. Jadi mereka mengurangi tidur. Jadi dalam konsep Jawa ini disebut sebagai cegah sari. Jadi mengurangi tidur. Kemudian yang kedua, mereka juga mengurangi makan. Jadi cegah dahar lansari atau cegah dahar lansbuli. Jadi mereka mengurangi makan, mereka mengurangi tidur. Kemudian mereka menahan diri ketika disakiti oleh orang lain. Ini dalam rangka untuk melatih kesabaran. Kemudian mereka juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan dan permenungan diri. Nah, tradisi-tradisi ini hari ini justru dilaksanakan oleh kalahan kebatinan. Masyarakat-masyarakat Jawa yang sudah tersentuh keislaman rupanya sudah mulai meninggalkan tradisi ini. Padahal kalau kita amati lebih lanjut, kita nanti kemudian membuka dari berbagai kitab sastra yang ada di Jawa. Ternyata kita akan menemukan bahwa tradisi tirakat ini adalah tradisi yang mengamalkan laku riadoh yang bisa kita temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi, mengurangi makan, mengurangi tidur, menahan diri ketika disakiti. Jadi, untuk melatih kesabaran. Agar kita nanti termasuk orang-orang yang dibersamai Allah itu ya. Inna Allah hama as-sabirin. Jadi, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi, termasuk diantaranya memperbanyak ibadah. Ini sebenarnya adalah laku riadoh yang dilaksanakan oleh seorang Muslim di masa Lampung. Dan itu nanti bisa kita baca dalam Ihya Ulumuddin. Untuk apa masyarakat Jawa melakukan hal itu? Rupanya yang ingin mereka raih itu adalah kemuliaan akhlak. Jadi, kemuliaan akhlak. Jadi, mereka mengurangi tidur, mengurangi makan. Itu agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu sudah terkendali sedemikian rupa. Maka mereka nanti akan mempertinggi kualitas akhlak yang ada dalam dirinya. Sementara kita paham betul bahwa akhlak itu adalah pencapaian tertinggi dari syariah. Jadi, kalau kita membicarakan syariah Islam. Itu sebenarnya hanya ada tiga dimensi yang kita bicarakan. Yang pertama adalah dimensi yang berupa keyakinan yang mendasar. Yang berupa pokok-pokok keyakinan atau pokok-pokok keimanan. Kita mengenal itu dengan istilah akidah. Kemudian akidah itu harus dibuktikan. Pembuktiannya melalui perbuatan. Jadi, keimanan itu harus dibuktikan. Buktinya melalui tindakan. Tindakan itu, itu kemudian disebut sebagai amaliyah. Atau seringkali kita sebut sebagai fikih. Fikih itu membicarakan dua kondisi. Atau dua hal. Yang pertama berkaitan dengan ibadah. Yang kedua berkaitan dengan mu'amalah. Setelah kita melakukan ibadah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita melakukan mu'amalah. Jadi, kita menjaga hubungan kita dengan alam. Kita juga menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Kita juga menjaga hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi, yang dimaksud dengan alam itu, kalau dalam ilmu kalam, itu pengertiannya adalah Kulumasiwallah. Jadi, yang dimaksud dengan alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Kenapa segala sesuatu yang selain Allah itu disebut sebagai alam? Karena alam itu tercipta dari ilmu yang dimiliki oleh Allah. Allah itu adalah al-alim. Allah menciptakan sesuatu. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan ilmunya, itu kemudian disebut sebagai alam. Manusia diminta untuk belajar dari alam, mengekstraksi ilmu dari alam itu. Dan dengan ilmu itu, maka manusia membangun hubungan yang harmonis dengan Allah. Jadi, di situ maka harapannya, setelah perilaku dengan alam itu tercipta, termasuk dengan manusia, kemudian di situ dia mendapatkan tanda kebesaran Allah, maka semakin menguat akhlak yang ada dalam dirinya. Jadi, di situ kita perlu mempelajari masa lampu ini agar kita lebih mudah memperoleh bijakan untuk menghadapi masa kini, dan kita bisa mempersiapkan hal-hal yang terbaik untuk menghadapi masa depan. Saya kira demikian jawaban saya. Mudah-mudahan. Terima kasih, Bapak Susianto. Sangat menginspirasi sekali. Dan ada pertanyaan sebenarnya dari Bapak Eka Budianta, namun dikarenakan waktu kita hanya tinggal satu menit lagi. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dan juga ingin memperdalam terkait dengan materi kita terkait sejarah dan kenusantaraan atau keislaman di Nusantara, mungkin silakan nanti bergabung di grup Student Rihlah Indonesia, karena di sana seringkali adanya diskusi atau adanya topik-topik terkait dengan kesejahteraan itu sendiri. Jadi, bagi rekan-rekan yang belum terjawab, kami mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Lalu nanti jika rekan-rekan semua ada yang sudah mengenalkan diri juga, kami harap kita bisa bersilaturahmi ke tempat rekan-rekan dan membahas dan berdiskusi terkait dengan sejarah di tempat rekan-rekan semua. Baik, sebelum kami tutup, mungkin Pak Susianto boleh untuk diberikan closing statement-nya, Pak. Silakan, Pak. Jadi, dengan mempelajari sejarah demak ini, maka mudah-mudahan kita semakin dewasa. Di masa lampau, kita menyadari betul bahwa penyebaran agama ini ternyata juga mendapatkan kemajuan yang cukup besar ketika mendapatkan pepangan dari kekuasaan. Akan tetapi, pengembangan Islam yang sesungguhnya itu bukan pada kekuasaan itu sendiri. Tapi, keislaman itu akan tersebar merata kepada masyarakat, bisa menjangkau hati manusia melalui rasa yang tertinggi, jika mereka sudah hidup tradisi ilmu dalam jiwanya. Karena itu, dari pembelajaran kita tentang demak, bagaimana proses kategorisasi berlangsung, kemudian kita melihat bagaimana perkembangan Islam terjadi di Pulau Jawa, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan Islam itu bukan semata-mata didukung oleh tradisi politik. Bahkan, kemudian kita memperoleh kesadaran bahwa perpolitikan itu sendiri sebenarnya merupakan sub-pengembangan dari tradisi keilmuan. Karena itu, maka lebih penting bagi kita untuk mengembangkan tradisi keilmuan ini, dan pada gilirannya, ketika masyarakat sudah tersadar dengan keilmuan yang benar, mereka kemudian memahami ilmu itu, termasuk ilmu bagaimana mendirikan satu peradaban, maka peradaban itu dengan sendirinya akan bisa ditegakkan di antara umat manusia. Jadi mudah-mudahan peradaban sebagaimana yang sudah diwujudkan di demak, yang hari ini kita menyaksikan bagaimana gilang-gemilangnya penyebaran Islam yang hampir menjangkau seluruh hati masyarakat Jawa, jadi bisa menyambungkan agama melalui jembatan rasa dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi mudah-mudahan itu ya, dengan pembelajaran kita terhadap demak, dengan pajang, termasuk intrik-intrik politiknya, maka kesadaran sekaligus kebijaksanaan akan tumbuh dalam diri kita. Mari kita belajar dari sejarah, dan mudah-mudahan kita tidak akan mengulang sejarah itu. Karena khawatirnya, kita akan menjadi pribadi sebagaimana yang digambarkan oleh seorang sejarawan dari Barat yang mengatakan, satu hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak pernah belajar benar-benar dari sejarah. Jadi satu hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar belajar dari sejarah. Mudah-mudahan kita tidak seperti keledek yang bisa terperosok dalam satu lubang lebih dari dua kali. Karena kita adalah manusia, kita memiliki derajat yang lebih mulia dari mereka, maka pelajari sejarah untuk melihat masa lampau, pelajari sejarah untuk menentukan langkah kita hari ini, dan pelajari sejarah untuk melihat masa depan kita. Super sekali. Terima kasih Pak Susianto atas closing statement yang diberikan. Sebelum ditutup, mungkin saya izin mengingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa student Rihlah di bulan Ramadan ini akan terus mengadakan webinar di setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan untuk hari Rabu depan, kita akan membahas terkait dengan pesona Ramadan dan di Kesultanan Mataram Islam. Jadi bagi rekan-rekan semua yang sangat tertarik terkait dengan sejarah, tertarik, ingin mengetahui terkait dengan peradaban Islam di Jawa sendiri, silakan untuk bergabung di hari Rabu, di jam yang sama. Baik, dikarenakan waktu kita sangat terbatas, saya mohon maaf bagi rekan-rekan yang tidak bisa terjawab dan terakomodir untuk diskusinya. Semoga diskusi di grup kita semakin panas lagi, semakin intens lagi, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terus belajar dari sejarah. Baik, saya mengaturkan terima kasih banyak atas nama student Rihlah kepada Bapak Susianto dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di diskusi kali ini. Semoga kita bisa bertemu di diskusi selanjutnya. Dan saya mohon izin untuk menutup acara kali ini dan semoga kita bisa berjumpa di hari Rabu di jam yang sama, di jam 4, membahas terkait dengan sejarah Mataram Islam. Terima kasih banyak rekan-rekan atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Susianto juga atas pemaparannya. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali. Terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Terima kasih rekan-rekan. Silahkan untuk bersama.